Beberapa hari ini media dihobohkan dengan mundurnya sekitar 105 CPNS periode seleksi 2021. Padahal banyak sekali orang-orang yang sangat berharap untuk dapat menjadi PNS. Bagaimana ini bisa terjadi dan bagaimana kita menyikapinya, terutama bagi teman-teman yang berkeinginan menjadi CPNS ataupun PNS? Kali ini kita akan berdiskusi dengan Winda Yunika, ASN Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Halo Winda. Halo Daim, malam malam. Malam, bagaimana kabarnya Wind? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Wind, ini kan kita mau bahas terkait dengan mundurnya 105 orang CPNS yang baru-baru ini terjadi. Memang tadi di belakang layar Winda ngomong, memang kalau 105 dibandingkan dengan yang lulus di PNS itu kan kecil banget. Yang lulus PNS seluruh Indonesia itu sekitar 100 ribuan kalau tidak salah ya Winda. Terus yang mundur 105 itu kan kecil banget. Tapi tadi Winda ngomong dari tahun ke tahun makin naik jumlahnya. Ini sepertinya memang makin mengkhawatirkan. Nah, ini mau tanya tanggapan Winda sendiri nih. Winda kan aktif sebagai ASN di Kementerian Hukum dan HAM. Bagaimana tanggapannya Winda melihat fenomena ini? Ya, jujur aku sebagai ASN sih dari tahun 2015 sampai sekarang 7 tahun baru kali ini mendapatkan peristiwa pengunduran diri terbanyak menurut aku dari 7 tahun selama aku berkarir sebagai ASN. Dan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ini presentasi kenaikan dari yang mengundurkan diri, CPNS yang mengundurkan diri itu sebesar 400 persen. Itu jumlah yang menurut aku nggak sedikit. Tapi memang dibandingkan dengan yang diterima, yaitu ratusan ribu orang, memang mungkin presentasinya masih sangat kecil. Tapi menurut aku dengan adanya pengunduran diri secara besar-besaran seperti tahun ini, ini menurut aku sedikit mengecewakan bagi teman-teman yang memang benar-benar punya ini yang kuat untuk mengabdi sebagai ASN di Kementerian atau Lembaga Negara. Jadi dengan mereka mengundurkan diri, itu kan berarti mereka menutup kesempatan bagi teman-teman yang memang benar-benar tulus, ingin mengabdi, dan juga ingin berprofesi sebagai ASN. Jadi menurut aku, lebih baik sebelum mendaftar, teman-teman itu memang harus dipikirkan secara baik-baik. Apakah setelah diterima, benar-benar akan menjalannya, benar-benar akan menerimanya, atau ada kemungkinan untuk mengundurkan diri. Jadi kalau misalnya memang masih ragu, lebih baik jangan mencoba. Tapi dikuatkan lagi keyakinannya bahwa mereka itu ingin melamar formasi yang seperti apa. Daripada sudah diterima, sudah lulus, kemudian akhirnya mengundurkan diri. Ini kan juga sebenarnya sedikit merugikan waktu, kemudian juga keuangan negara dalam rekrutan CPNS itu kan nggak sedikit. Menurut aku sih sangat disayangkan ya, walaupun hak untuk menurunkan diri itu merupakan hak dari masing-masing perseorangan. Jadi memang penting banget untuk memahami, atau mungkin sederhananya riset, ya kita kalau misalkan melamar PNS bagian kementerian, Pemda, Pemperf, ataupun yang lainnya, tentu kita sudah harus tahu nanti konsekuensi dari hak kita melamar itu apa gitu ya, Win. Nah, Win, mungkin gini ya, Win. Mungkin kalau perihal gaji, mungkin gaji PNS, mungkin nanti kita akan bahas juga di belakang. Kalau perihal gaji kan semua orang udah tahu lah gitu kan ya, gaji PNS gitu kan. Terus, tapi mungkin ada nggak Win yang misalkan kayak gini, eh, gue mau coba dulu aja, lamar dulu aja, nanti kalau mudah-mudahan dapat penempatannya yang sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, faktanya kan jarang yang terjadi seperti itu gitu kan. Kadang kita lamar di mana, ternyata penempatannya di mana gitu kan. Jadi, ketika kita ditempatkan di tempat yang kita nggak mau gitu, akhirnya kita terima. Nah, kalau misalkan yang seperti itu gimana, Win? Kalau aku lihat, berdasarkan presentasi alasan mengapa CPNS ini mundurkan diri, itu sebenarnya ada tiga alasan yang kuat. Yang pertama itu terkait dengan penempatannya. Nah, penempatannya ini kurang lebih yang mundurkan diri itu rata-rata hampir 70 persen alasannya terkait dengan penempatan yang sangat jauh. Kemudian yang kedua terkait dengan gaji dan tunjangan kinerja yang tidak sesuai dengan yang mereka inginkan atau biasanya mereka merasa bahwa gajinya itu masih sangat rendah dibandingkan dengan penghasilan yang akan mereka dapatkan di perusahaan lain seperti itu. Nah, itu sekitar 45 persen. Dan sisanya, 5 persen ada beberapa orang yang mengatakan bahwa mereka kehilangan motivasi untuk menjadi seorang ASN dan akhirnya mereka mengundurkan diri. Nah, sebenarnya untuk yang 5 persen kehilangan motivasi ini menurut aku masih agak sedikit rancu ya untuk dipertanyakan kehilangan motivasinya itu karena apa. Tapi itu masih ada alasannya yang diajukan ke BKN seperti itu sekitar 5 orang mengajukan terkait dengan dismotivasi mereka menjadi seorang ASN. Tapi kalau misalnya yang paling kuat ya terkait dengan alasan penempatan. Nah, berdasarkan itu tadi aku udah riset nih ke CPNS yang ada di unit aku. Jadi, ada sekitar 20 orang CPNS yang tahun ini diterima di unit aku. Kemudian aku nanya terkait dengan bagaimana cara mereka memilih penempatannya. Jadi, untuk tahun ini sebenarnya itu peserta itu diperbolehkan untuk memilih penempatan setelah mereka dinyatakan lulus sebagai CPNS. Jadi, mereka itu setelah dinyatakan lulus sebagai CPNS, mereka itu memilih daerah penempatan bisa dari 11 unit utama. Itu berarti kalau 11 unit utama itu jelas mereka akan diletakkan di Jakarta. Jadi, di pusat gitu. Kemudian mereka juga bisa memilih di 33 provinsi. Jadi, kalau 33 provinsi inilah yang disebar seperti itu. Nah, 33 provinsi ini pun mereka bisa mengurutkan dari daerah mana mereka ingin ditempatkan. Misalnya, ada salah satu CPNS yang asalnya dari Jawa Timur. Mereka memilih untuk penempatan nomor 1 itu di provinsi Jawa Timur. Kemudian nomor 2-nya mereka memilih untuk penempatan di provinsi DKI Jakarta. Kemudian nomor 3-nya mereka memilih di penempatan Jawa Barat. Seperti itu. Jadi, mereka sebenarnya sudah memilih sampai mungkin yang terakhir penempatannya itu mereka memilih untuk penempatan di Papua. Nah, kemudian di-ranking berdasarkan nilai yang mereka dapatkan secara total dari SKD, SKB, dan wawancara seperti itu. Jadi, mereka itu sebenarnya memilih walaupun pemilihan penempatannya itu diurutkan dari yang paling ingin sampai yang terakhir seperti itu. Jadi, mereka itu sebenarnya sudah tahu mereka kira-kira ditempatkan di mana dari range pemilihan penempatan mereka. Nah, namun akan dikembalikan kepada total ranking yang akan mereka dapatkan. Semakin tinggi ranking mereka, semakin besar nilainya, maka mereka akan ditempatkan lebih dekat dengan ibu kota atau lebih dekat dengan provinsi. Tapi kalau misalnya ranking mereka rendah, maka mereka akan ditempatkan di daerah-daerah kabupaten atau di daerah perbatasan, seperti itu. Atau di daerah provinsi yang memang tidak terlalu diminapi, seperti itu. Kalau menurut aku sih sebenarnya sudah cukup fair ya, karena mereka sebenarnya sudah tahu penempatan range penempatan mereka akan seperti apa. Dan setiap tes SKD, SKB, sama wawancara itu kan nilainya selalu dimunculkan oleh BKN secara terbuka. Jadi mereka sudah bisa melihat terkait dengan rankingannya. Nah, kan sekarang menurut aku untuk teknologi itu sudah sangat memudahkan kita untuk mengetahui hasil dari tes kita secara gamblang. Dan kemudian kita bisa menotalkan sendiri. Dan mungkin ada beberapa forum yang mengfasilitasi terkait dengan penerimaan-penerimaan CPNS berdasarkan dengan formasinya. Dan akhirnya mereka bisa meranking sendiri. Jadi kalau misalnya zaman aku, itu dulu pakai forum taskus. Jadi kita di taskus itu, formasi yang mengambil misalnya di inspektora general itu, ada berapa orang. Nah, itu nanti bikin forum sendiri di taskus. Nanti kita masih tahu nilai kita berapa nanti di ranking secara manual. Kalau sekarang mungkin lebih canggih lagi. Dan akhirnya kita bisa paham. Kita akan ditempatkan di mana seperti itu. Cuma kekurangannya, kalau yang aku lihat dari beberapa CPNS yang aku wawancarai, untuk tahun ini perankingannya itu antara formasi disabilitas, formasi umum, sama kumulat itu digabung. Jadi tidak dipisah. Sedangkan di tahun-tahun sebelumnya itu, formasinya dipisah. Jadi untuk disabilitas itu akan direngkingkan dengan teman-teman yang masuk dalam seleksi formasi disabilitas. Kalau tahun sebelumnya. Kemudian kumulat itu akan direngkingkan dengan teman-teman yang masuk dalam formasi kumulat. Tapi kalau tahun ini ternyata digabung. Jadi rata-rata teman-teman kita yang spesial disabilitas itu, mereka mendapatkan ranking yang lebih rendah dibandingkan formasi umum atau formasi kumulat. Akhirnya teman-teman disabilitas inilah yang ditempatkan di daerah-daerah perbatasan atau daerah-daerah provinsi yang kurang diminati. Dan akhirnya mungkin mereka mundurkan diri. Seperti itu sih, kalau misalnya info yang aku dapatkan. Mungkin kekurangannya di situ. Tapi kalau dari yang Winda sampaikan tadi, sebenarnya sederhananya mungkin di awal disampaikan bahwa ini bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia. Tapi kan bukan ujuk-ujuk tiba-tiba kaget kita ditempatkan di tempat yang kita nggak pilih sama sekali. Berarti kan, tapi tempat yang kita pilih itu masuk di opsi yang kita berikan. Jadi nggak tiba-tiba kaget. Misalkan tiba-tiba saya nggak milih di sini, tapi tiba-tiba ditempatkan di situ. Nggak seperti itu. Jadi memang sepertinya bukan terlalu acak seperti yang mungkin dikabarkan di media-media. Tapi ini adalah formasi provinsi yang sudah mereka pilih. Mungkin dari yang mereka ranking, mungkin dari mereka yang inginkan 100-10 itu provisinya sudah mereka pilih. Nanti akan direnking sama BKN. Terkait dengan perankingan total dari nilai mereka secara keseluruhan. Jadi sebenarnya bukan acak banget atau yang mereka nggak tahu, tapi itu memang yang sudah mereka pilih. Jadi konsekuensinya sebenarnya sudah ada. Nah, Winn, kalau misalkan tadi kan kalau alasan paling banyak karena penempatan tadi. Sebenarnya ya tadi dan juga itu bukan tempat yang tiba-tiba kita diberi langsung harus ke situ. Artinya kita juga sudah pilih di situ. Nah, kalau sebenarnya Winn, tapi mungkin ini lebih ke pribadi ya. Maksudnya sebenarnya sih apa sih tantangan kepada kita, terutama teman-teman yang di CPNS ini ketika bekerja di tempat yang ya kita tidak inginkan gitu, Winn. Dan kalau di perusahaan mungkin misalkan seperti di BUMN, PLN, misalkan atau Pertamina atau yang lain. Kadang kan itu kalau menurut saya itu lebih sadis sih, mungkin lebih sadis lagi gitu kan. Kadang di PLN itu kita nggak pilih, tapi kita ditempatkan di situ gitu kan. Nah, tapi kalau PNS ini sih apa sih tantangannya, Winn? Ketika kita menerima untuk bekerja di tempat yang ya anggaplah tidak kita inginkan gitu, Winn. Kalau yang pertama aku lihat itu pasti modal untuk kesanannya pertama kali. Karena pemberkasan awalnya, pemberkasan itu kan harus secara langsung, yaitu bawa berkas-berkas asli gitu, asli dan fotokopi, kemudian diperiksa pemberkasan itu secara offline, secara langsung oleh tim dari lembaga atau kementerian terkait. Misalnya, kemarin ada salah satu teman saya itu penempatannya itu dia ditempatkan di Mahkamah Agung, tapi di Provinsi Gorontalo. Jadi dia domisilinya di daerah Bekasi dan akhirnya dia harus mengeluarkan dana untuk dia berangkat ke Gorontalo pada saat itu untuk pemberkasan. Sedangkan ongkos pesawat terbang dari daerah Jakarta ke Gorontalo itu kan tidak sedikit. Jadi mereka memang harus mengeluarkan sedikit biaya untuk mereka melakukan pemberkasan di awal, seperti itu. Dan kemudian yang kedua, mereka kan pasti harus mencari tempat tinggal sementara. Baik itu misalnya kos-kosan, kontrakan, atau misalnya tempat tinggal lain untuk mereka menetap selama mereka menjadi CPNS di daerah tersebut. Jadi mungkin biaya awal yang dikeluarkan adalah biaya berangkat sama biaya untuk mencari tempat tinggal. Dan juga untuk mencari biaya harian selama mereka menunggu untuk mereka dipanggil dan mereka kemudian aktif bekerja sebagai CPNS. Karena rentang dari pemberkasan sampai akhirnya pemanggilan pertama untuk bekerja itu biasanya ada jedanya. Itu bisa kalau Pemda DKI itu menurut aku lebih lama kalau misalnya kementerian-kementerian lain itu serentak kemarin dipanggil pada tanggal 1 April 2022. Sedangkan pemberkasan itu sekitar bulan Februari. Jadi ada rentang sekitar 1 atau 2 bulan sebelum mereka dipanggil dan mereka mulai bekerja seperti itu. Jadi kan bekerja pun tidak langsung mendapatkan gaji ya. Gajinya kan akan didapatkan setelah mereka selesai bekerja selama 1 bulan, kemudian mereka mendapatkan gaji. Jadi mungkin itu yang biaya-biaya pertama yang harus disiapkan oleh CPNS jika mereka ditempatkan di provinsi-provinsi yang agak jauh dari ibu kota atau dari kota besar. Ya mungkin itu juga salah satu tantangannya gitu ya Wini. Berarti mungkin pada beberapa hal tantangannya kembali lagi ke tantangan lebih ke finansial gitu ya Wini. Masuk ke yang bagian kedua ke gaji juga gitu ya. Nah Wini ini tadi kan kita alasan yang pertama terkait dengan penempatan gitu ya. Nah terkait yang alasan yang kedua nih mengenai gaji. Ini mau nanya sebenarnya enak nggak enak Wini. Memang tapi nih kayaknya harus ditanya gitu kan. Memang sekecil, kan banyak menyebutkan gaji PNS kecil gitu kan. Memang sekecil apa sih gajinya PNS gitu Wini. Kalau ini saya melihat ya Wini. Dibilang kalau menurut saya gaji PNS nggak kecil, cuma cukup gitu. Contohnya kayak orang tua saya itu PNS gitu kan. Jadi ya alhamdulillah sih selama ini ya dibilang kan kalau mau kaya ya jangan jadi PNS kan sederhananya gitu kan ya. Kalau mau jadi kaya ya jadi pengusaha gitu kan atau yang lain gitu. Nah tapi menurut saya juga kecil juga enggak sih gitu kan. Nah tapi apakah benar kecil atau gimana Wini gaji PNS ini Wini? Kalau hanya gaji pokok memang untuk standar UMRDKI aja masih dibawah UMRDKI untuk standar gaji pokok ya. Tapi untuk CPNS itu tidak hanya mendapatkan gaji pokok tapi mereka juga dapat tunjangan kinerja. Walaupun pada saat mereka berstatus sebagai CPNS, gaji pokok dan tunjangan kinerja yang mereka dapatkan hanya 80%. Kemudian nanti akan meningkat menjadi 100% setelah mereka dilantik sebagai PNS melalui proses prajabatan seperti itu. Nah saya mau sharing kalau menurut saya ini bukan hal yang tabu ya. Saya juga sebenarnya termasuk salah satu ASN yang merasa untuk gaji pokok dan tunjangan kinerja tertahui oleh masyarakat. Karena ini juga termasuk keterbukaan informasi publik. Karena teman-teman bisa searching kok, bisa searching peraturannya di PP nomor 15 tahun 2019 terkait dengan gaji CPNS atau gaji ASN di beberapa kementerian itu sama kalau gaji pokok. Yang membedakan itu hanya tunjangan kinerja. Karena tunjangan kinerja kita itu disesuaikan dengan kinerja kementerian atau lembaga masing-masing dan status WTP dari hasil pemeriksaan laporan keuangan BPK seperti itu. Nah kalau gaji pokoknya itu sama. Nah kalau sarjana ketika masuk CPNS itu golongannya 3A. Jadi untuk golongan 3A berdasarkan PP nomor 15 tahun 2019 itu gajinya sekitar diantara Rp2.600.000 sampai dengan Rp4.250.000 seperti itu. Jadi gajinya sekitar itu antara Rp2.600.000 sampai dengan Rp4.260.000 untuk golongan 3A. Kemudian untuk golongan 3B itu akan ada kenaikan gajinya sekitar diantara Rp2.700.000 sampai dengan Rp4.420.000. Dan selanjutnya di golongan 3K, 3D itu juga gajinya ada kenaikan sampai gaji terbesar, gaji pokok-gaji pokok terbesar di golongan 4E itu mencapai Rp6.000.000.000 seperti itu untuk gaji pokoknya. Tapi itu gaji pokok aja ya? Gaji pokok aja itu kan? Iya, gaji pokok aja. Gaji pokok aja. Kemudian tunjangan kinerja untuk golongan 3A untuk grade 6, itu tunjangan kinerja itu sekitar Rp3.570.000.000. Jadi kalau misalnya di kementerian kami, untuk sarjana itu biasanya mereka dengan gaji pokok sekitar hampir Rp3.000.000.000. Kemudian tunjangan kinerja sekitar Rp3.500.000.000. Dan kemudian ada uang makan. Untuk CPNS itu juga mereka mendapatkan uang makan ya. Jadi uang makan itu adalah uang yang diberikan setiap mereka masuk kerja. Jadi pada saat mereka masuk kerja, mereka tidak mengambil cuti, itu uang makan diberikan per hari. Kalau misalnya total satu bulan penuh itu kira-kira mereka bisa mendapatkan uang makan sekitar Rp700.000.000. Jadi kalau misalnya saya akumulasiin, mereka itu total-total bisa mendapatkan sekitar Rp7.200.000.000.000 dalam satu bulan. Seperti itu. Kalau di kementerian kami. Wah, Rp7.000.000.000 termasuk besar sih? Termasuk besar ya? Iya, termasuk cukup ya. Iya, iya. Untuk teman-teman CPNS yang baru seperti itu. Itu belum lagi kalau misalnya mereka mendapatkan dinas tambahan, dinas luar gitu. Seperti yang ditugaskan oleh beberapa instansi biasanya. Hampir setiap tahun itu kami mendapatkan sekitar 2-3 kali dinas luar. Dan itu pasti ada uang tambahannya gitu. Wah, iya sih. Jadi sebenarnya ketika melihat, apa ya? Kalau di perusahaan kan ada offering letter. Saya nggak tahu, Srin. Kalau PNS itu SK atau apa gitu, Wini. Mungkin yang menjelaskan gaji gitu. Mungkin paket-paketnya itu sebenarnya banyak di luar hal itu yang bisa kita dapatkan juga. Enggak melulu hanya gaji pokok aja. Nah, ini Wini. Tapi itu kan kalau di kementerian gitu kan. Nah, kalau misalkan di daerah, sebenarnya angka-angka gaji tadi itu mempatokkan utamanya apa sih, Wini? Apakah misalkan Pemda sama semuanya, misalkan Pemda, Pemka, Pemprov, itu sama semua atau kementerian sama semua atau gimana, Wini? Kalau gaji pokok itu sama semua, insya Allah kalau gaji pokok itu sama semua, itu disesuaikan dengan serata pendidikan dari CPNS masing-masing. Jadi kalau misalkan serata pendidikannya masuknya sarjana, itu mereka akan masuk di golongan 3A dengan gaji yang sama. Semua satu Indonesia gajinya sama. Yang membedakan itu, yang seperti saya katakan tadi, itu hanya tunjangan kinerja. Jadi setiap lembaga, kementerian, pemerintah daerah, itu tunjangan kinerjanya beda-beda. Kalau pemerintah daerah, itu menurut saya tunjangan kinerjanya disesuaikan dengan APBD daerah masing-masing. Jadi kalau daerahnya besar, seperti Jawa Timur, atau Pemda DKI, itu saliri mereka itu bahkan bisa melebihi saliri dari kementerian-kementerian yang ada di Jakarta, seperti itu. Tapi kalau misalnya Pemda-Pemda yang memang APBD-nya tidak sebesar Pemda DKI atau Pemda Jawa Timur, itu mungkin memang penghasilannya agak sedikit berbeda dibandingkan kedua Pemda ini. Jadi waktu itu memang pernah ada riset yang dilakukan oleh Tim Matanajwa, jadi ada beberapa, kenapa sih kok anak muda ini pengen menjadi AFN? Ternyata ada beberapa Pemda-Pemda yang salirinya itu besar, hampir setara dengan saliri-saliri di perusahaan-perusahaan terkenal atau multinasional yang ada di Jakarta. Nah, itu seperti Pemda DKI dan Jawa Timur, dan juga ada di Kementerian Keuangan, kemudian di Dirjen Pajak, seperti itu. Jadi memang ada beberapa milenial yang tertarik untuk menjadi ASN, menjadi abdi negara, dengan penghasilan yang lumayan, dengan income yang lumayan, dan mereka juga bisa mengabdikan dirinya dan berkontribusi untuk negara, seperti itu. Jadi kalau menurut aku memang ada plus minusnya, nah makanya kalau misalnya teman-teman mau masuk di dunia ASN, menurut aku memang harus ada riset ya. Jadi riset itu nggak hanya dilakukan saat kita ingin melakukan karya tulis ilmiah, atau melakukan sebuah penelitian, tapi pekerjaan juga membutuhkan riset. Karena kolomoto hidup saya dari dulu itu satu, kita itu akan menghabiskan banyak sekali umur kita, atau banyak sekali waktu pada saat kita memilih suatu pekerjaan. Jadi kita itu nggak bisa asal-asalan dalam memilih pekerjaan, karena saat kita sudah masuk dalam suatu pekerjaan, biasanya kita itu akan melakukan pengabdian tidak hanya setahun atau dua tahun, seperti itu. Jadi riset itu diperlukan agar kita itu nggak menyesal, kita itu nggak salah dalam memilih jabatan. Nah menurut saya riset yang paling baik pada saat teman-teman ingin melamar sebagai CPNS, teman-teman itu harus mencari senior atau mencari kakak tingkat yang duluan masuk ke dunia birokrasi di kementerian atau lembaga negara yang ingin teman-teman lamar, seperti itu. Jadi jangan malu untuk menanyakan terkait dengan gaji, itu jangan kinerja, kemudian terkait dengan tupuk si kerjaan di sana, kemudian terkait dengan lingkungannya seperti apa, itu tanyakan saja langsung kalau menurut saya, jika memang teman-teman itu memiliki kakak tingkat, senior yang open-minded, mereka itu tidak akan merasa tersinggung jika ditanyakan dengan gaji, tunjangan kinerja, kemudian lingkungannya seperti apa, tupuk si kinerjanya seperti apa. Kalau saya termasuk orang yang sangat senang menjelaskan, agar teman-teman itu tidak salah pilih formasi, jabatan, kementerian, seperti itu. Saya akan nanya kalau misalnya teman-teman itu memiliki passion di dunia apa, misalnya teman-teman ingin melakukan pengabdian di dunia ekonomi, saya akan memberikan rekomendasi kementerian-kementerian memang yang terikat atau terkait erat dengan dunia-dunia perekonomian. Misalnya teman-teman ingin mengabdi, dia memiliki passion di bidang hukum, maka saya akan memberikan beberapa rekomendasi kementerian atau lembaga negara yang bergerak di bidang hukum. Tapi kalau teman-teman ingin mendapatkan penghasilan, ini ada yang memang terang-terangan saya pada saat ingin mendaftar, Pak, saya ingin daftar yang penghasilannya itu besar. Saya akan dengan terang-terangan merekomendasikan Pemda DKI atau Kementerian Keuangan, khususnya dirijian pajak, seperti itu. Jadi mereka akan mendapatkan saliri yang besar, tapi saingannya juga sangat banyak. Karena Pemda DKI itu tidak membuka semua jurusan, hanya jurusan-jurusan tertentu saja, dan biasanya formasinya itu hanya sedikit, seperti dua formasi, tiga formasi, atau bahkan ada hanya satu formasi. Jadi memang tidak sebanyak kementerian-kementerian lain, tapi saingannya sangat banyak, yaitu konsekuensi orang-orang yang memang ingin mendapatkan saliri yang lebih besar, pasti saingannya juga lebih besar. Wah, jadi mungkin karena tadi itu yang satu, kalau Kemenkeo memang Kemenkeo yang mengelola keuangan. Terus yang kedua, tadi Winda nyebutkan Pemda DKI karena APBD DKI juga yang terbesar di Indonesia. Iya, betul. Tapi konsekuensinya kalau teman-teman melamar ke Kementerian Keuangan atau Pemda DKI yang gajinya besar di situ, saingannya juga besar, saingannya juga banyak begitu ya, Winda. Iya, betul. Saingannya juga banyak, formasinya sedikit. Semua memang tidak tanggung-tanggung. Jadi salirinya Pemda DKI itu tiga kali lipat dari saliri kami. Sekitar 20 juta sampai 21 juta, seperti itu. Waduh, ini pindah kalau ngomong angka-angka, teman-teman jadi ngilau semua. Tapi ada satu yang... Iya, itu benar banget. Jadi aku tuh punya teman dekat dua orang Pemda DKI, selirinya memang beneran segitu. Dan aku tuh real ngeliat mereka mendapatkan penghasilan seperti itu di golongan 3A. Jadi aku benar-benar percaya gitu. Benar, aku kalau memang mau sejahtera ya deftar di sana, tapi saingannya memang sangat penting. Iya, iya. Nah, Winda, tapi mungkin agak menarik juga. Soalnya saya kan belum pernah, maksudnya belum pernah dan nggak tahu terlalu detail juga mengenai CPNS, PNS yang di ASN gitu kan. Tapi mungkin artinya, kalau PNS itu mungkin salah satu enaknya adalah gaji itu disebutkan secara transparan gitu ya, Winda. Misalkan PNS, jadi per level itu jelas gitu. Jadi mungkin kalau menurut saya sih itu enaknya gitu kan. Maksudnya kita nggak ada, ya kalau misalkan golongan lu segitu ya gaji lu segitu. Nah, cuman kalau di perusahaan itu sensitif banget, Winda. Kalau di perusahaan itu sensitif banget. Yang kalau kita misalkan tahu gaji si A berapa, itu bisa bikin berantem satu perusahaan. Dan dulu saya pernah ngalamin juga kayak gitu kan. Jadi ada teman yang baru masuk, tapi gajinya udah lebih besar dibandingkan yang udah lama gitu kan. jadinya kan ya ada rasa iri atau yang lain gitu kan. Tapi mungkin ya salah satu enaknya kalau di PNS, ya gajinya transparan gitu ya, Winda. Jadi kita bisa ngukur masing-masing gitu. Nah, Winda, kalau misalkan tadi itu, Winda, sebenarnya kan nggak hanya di PNS aja. Kayak misalkan teman-teman yang bekerja di perusahaan pun juga berusaha mencari pendapatan tambahan atau penghasilan tambahan begitu kan ya. Namanya kebutuhan hidup juga makin banyak. Tentu, kalau bahasanya itu kan bukan pengeluaran yang diperkecil, tapi pendapatan yang diperbajak gitu kan, Winda. Nah, kalau PNS, Winda, potensi untuk mendapatkan penghasilan, tapi dalam artian yang positif ya, Winda. Yang positif, yang halal dan berkah gitu. Nah, ada nggak, Winda? Kalau menurut aku ada sih. Kalau menurut aku, PNS itu, dia itu bisa menjadi staff ahli atau dia bisa menjadi tenaga ahli di beberapa perusahaan-perusahaan atau misalnya di beberapa bidang. Misalnya, kalau misalnya di tempat aku itu ada yang namanya formasinya itu perancang. Perancang itu pembuat peraturan perancang perundang-undangan. Seperti itu. Nah, mereka itu bisa bekerja sebagai tenaga ahli untuk di daerah Pemda-Pemda, seperti itu. Atau di DPR, DPRD. Mereka bisa bantu membuat kebijakan-kebijakan terkait dengan peraturan daerah dan lain-lain. Itu biasanya memang kita kerjakan tapi di luar jam kerja gitu. Di luar jam kerja. Atau misalnya kayak aku, aku itu melamar di beberapa di beberapa universitas swasta sebagai dosen tamu, seperti itu. yang akan dipekerjakan di weekend, seperti itu. Jadi, akan mengajar kelas-kelas pegawai atau kelas-kelas malam, seperti itu. Yang memang dibayarnya itu berdasarkan jam kita untuk mengajar secara profesional. Memang bukan dosen tetap ya. Karena tidak mungkin kita mendapatkan status sebagai pegawai tetap di beberapa perusahaan. Tapi kita bisa dipekerjakan sebagai freelance atau misalnya di sini sebagai dosen tamu. itu juga bisa. Atau yang paling memungkinkan itu kita buka bisnis. Itu yang paling banyak kayaknya. Itu yang paling banyak. Jadi, kalau misalnya aku memang mengembangkan diri untuk membuka bisnis di beberapa bidang yang memang sesuai dengan passion aku. Kalau misalnya tahun sebelumnya, sebelumnya aku membuka lembaga privat untuk penerimaan CPNS di Public Seven Academy. Tapi di tahun ini, aku sudah mulai melirik nih untuk membuka daycare di perumahan aku. Dan daycare ini bisa menjadi salah satu wadah untuk teman-teman aku yang ibu-ibu pekerja untuk menitipkan anaknya. Dan juga membuat seperti playgroup, mini playgroup di rumah yang bisa membantu teman-teman untuk mengembangkan minat anaknya sambil menitipkan anaknya di daycare. Aku sih sudah terkarik. Dua bisnis ini sih yang menurut aku bisnisnya itu sesuai dengan passion dan juga tidak menyalahi aturan sebagai ASN. Jadi sebenarnya ya potensi untuk pendapatan tambahan banyak banget gitu ya, Weni. Yang penting ya mungkin karena baru menerima, wah sudah diterima mungkin ketika melihat gaji pokoknya kecil gitu, wah ini sepertinya mungkin sudah kebayang, sudah membayangkan kehidupan satu tahun ke depan. Wah ini kalau saya gajinya segini mungkin hidup gimana? Ya mungkin sudah kepikiran kayak gitu ya, Weni. Tapi mungkin secara realitanya ya belum tentu juga, begitu kan ya. Karena ada pos-pos tambahan atau pendapatan-pendapatan tambahan yang bisa didapatkan juga begitu ya, Weni. Iya betul. Kalau misalnya yang dijalanin sebenarnya nggak semenakutkan yang dibayangkan oleh teman-teman milenial ya. Islainnya tidak serendah itu untuk penghasilan pendapatan PNS jika diakumulatifkan dari penghasilan gaji pokok, tenjangan kinerja, dan uang makan. Kita kan ada tiga penghasilan dan tiga kali penghasilan ini kita dapatkan dalam retang waktu yang berbeda. Kalau misalnya boleh saya jelaskan, gaji pokok itu kami dapatkan di tanggal satu setiap bulannya, itu gaji pokok. Kalau tunjangan kinerja itu saya dapatkan di tanggal 23 sampai 24 di setiap bulan. Jadi setiap tanggal 23 atau 24 itu kami dapat tunjangan kinerja. Sedangkan uang makan ini kami dapatkan setiap tanggal 10 setiap bulannya. Jadi setiap bulan itu kami mendapatkan tiga kali penghasilan di waktu yang berbeda. Jadi lumayan bisa menyambung biaya hidup sehari-hari karena penghasilannya ini tidak cuma didapatkan di setiap tanggal satu, tapi ada tiga termin penghasilan yang kita dapatkan di setiap bulan. Dan juga menurut saya keuntungan lain, kenapa saya masih bertahan sebagai ESN, apalagi untuk wanita. Menurut aku jamnya itu benar-benar tidak terlalu mengambil waktu kami sebagai seorang ibu. Karena jam masuknya itu jam setengah delapan, jam empat sore itu bisa tank pulang. Sedangkan di beberapa perusahaan swasta atau BUMN, itu tidak mempungkinkan untuk anak baru pulang tepat waktu tank jam empat. Itu kan tidak mempungkinkan sama sekali. Biasanya kan ada nunggu pimpinan pulang terlebih dahulu, bos pulang terlebih dahulu, apalagi anak baru biasanya pulangnya akan lebih larut. Tapi kalau untuk CPNS itu jam masuk sama jam pulang itu diatur sesuai dengan peraturan. Jadi kalau memang tugasnya sudah selesai, mereka bisa pulang tepat waktu. CPNS di ruangan saya juga setiap jam empat kita suruh pulang. Kayak udah pulang-pulang, udah jamnya waktunya pulang. Jadi benar-benar fleksibel gitu. Maksudnya nggak terlalu memakan waktu atau sampai lembur-lembur seperti itu. Dan kelonggaran waktu atau keluangan waktu yang kami dapatkan ini bisa kami manfaatkan untuk mengumbangkan diri di bidang yang lain. Atau misalnya untuk mengurus keluarga, waktu bersama dengan anak jauh lebih banyak, kemudian satu minggu sudah pasti libur, seperti itu. Jadi menurut aku sih, aku lebih senang menjadi PNS itu pertama karena waktunya dan beban kerjanya itu tidak seberat dengan di perusahaan-perusahaan lain yang aku dapatkan ceritanya dari teman-teman aku yang bekerja di perusahaan-perusahaan lain, seperti itu. Menarik nih. Jadi mungkin karena perbedaan, ya kalau perusahaan dia ngejar profit gitu ya, ngejar profit gitu kan, operasi gimana profit dapat terus gitu kan, makanya diminta lembur-lembur-lembur gitu kan. Mungkin beda dengan PNS, karena PNS kan ya... Udah ada anggarannya sendiri setiap tahun. Iya, iya. Iya, udah ada anggaran. Nah, Wint, kalau balik ke prinsip lagi sebenarnya kan, ini saya nggak tahu, cuma kalau saya melihat kayak PNS itu kan, Menteri Menpan RB juga nyebutin gitu kan, kalau mau cari kaya jangan di PNS ya benar juga gitu kan, kalau mau cari kaya jangan di PNS gitu kan. Sebenarnya bagi Winda secara pribadi ini, menjadi seorang PNS itu gimana sih? Kan bahasanya kan abdi negara begitu kan, jadi apa ya mungkin rasa nasionalismenya mungkin agak lebih tinggi. Kalau bagi Winda sendiri sih gimana sih? Menjadi seorang PNS itu, Wint? Kalau seorang PNS itu, menurut aku tuh, cara kita untuk melakukan perubahan dari dalam jika kita ingin kita menginginkan negara kita itu jauh lebih baik lagi. Jadi menurut aku tuh, kita tuh nggak bisa melakukan perubahan jika kita tuh ada di luar sistem. Kalau misalnya kita nggak masuk di dalam sistem, kita nggak akan bisa melakukan perubahan secara signifikan seperti itu. Tapi kalau misalnya kita masuk ke dalam sistem, kita akan tahu kira-kira sektor mana yang kita perbaiki, pelayanan publik mana yang kita perbaiki. Karena yang kita layanin langsung kan masyarakat. Jadi kalau misalnya kita ingin melakukan perubahan, ya kita masuk ke dalam sistem dengan konsekuensi yang akan kita hadapi seperti itu. Jadi menurut aku, pengertian abdi negara itu memang benar. Karena memang yang diminta pertama kali pada saat kita masuk itu adalah pengabdian dan juga keloyalitas dalam kita bekerja seperti itu. Baru nanti mungkin kita akan merasakan nikmatnya kita menjalani pengabdian tersebut dengan beberapa benefit yang kita dapat misalnya seperti dinas luar, kemudian seperti link dengan beberapa pejabat-pejabat pemerintah yang mungkin di perusahaan lain kita nggak mungkin semudah bertemu dengan menteri, kemudian kita bertemu dengan presiden, kita bertemu dengan wakil menteri, kemudian kita bertemu dengan dirjen-dirjen, atau bahkan tokoh-tokoh publik seperti hakim, hakim agung, makamah konstitusi. Pada saat saya menjabat sebagai PNS, saya sudah beberapa kali bertemu dengan Pak Menteri langsung, Pak Menteri Tia Sonai Lawli, kemudian beberapa pada saat saya mengikuti acara kementerian, saya bisa melihat menteri-menteri dari lintas kementerian yang lain yang juga turut anggil di setiap acara yang diindang oleh Kementerian Hukum dan HAM, kemudian ada tokoh-tokoh hukum yang misalnya saya idolakan, kemudian saya bisa ketemu langsung pada saat ada acara-acara di kementerian seperti itu. Menurut saya banyak sekali benefit yang kita dapatkan, yang belum tentu kita dapatkan pada saat kita mengambil bidang yang lain. Pasti ada sesuatu kebaikan saat kita menjalani tugas kita secara bersyukur dan juga secara ikhlas. Jadi bahas saja di negara, panggilan mungkin menjadi seorang ASN atau PNS. Saya jadi kebayang orang tua sendiri, ayah saya itu kebetulan PNS, sudah pensiun sekarang, ya gimana ya bahasanya ya, waktu itu di daerah, ya perjuangan juga gitu kan untuk memperbaiki daerah gitu kan. Nah, dan juga satu lagi mungkin kalau di sebagai PNS, jenjang karir juga menurut saya jelas ya, Winih, maksudnya? Iya, jenjang karir jelas. Dan sekarang itu kan ada kebijakan dari BKN yang terbaru, yaitu pengalih fungsian dari perampingan struktur organisasi birokrasi yang tadinya kita itu ada S1, S2, S3, S4, itu kemudian dilakukan perampingan, diubah menjadi jabatan fungsional tertentu atau namanya GFT. Jadi sekarang itu, grad itu ditentukan dari posisi jabatan formasi masing-masing. Dan sekarang untuk naik jabatan, tidak lagi menunggu 4 tahun. Kalau misalnya dulu PNS setiap 4 tahun naik jabatan, setiap 4 tahun naik jabatan. Sekarang itu bisa jauh lebih cepat, Daim, kalau misalnya kita bisa mengumpulkan angka kredit lebih cepat dari biasanya, itu biasanya kurung waktu 2 tahun sampai 4 tahun. Misalnya kalau kita sudah bisa melakukan pengumpulan angka kredit pada saat 2 tahun, berarti kita langsung bisa diangkat dalam waktu 2 tahun. Berarti kan kita menghemat 2 tahun dari formasi biasanya pada saat diangkat. Jadi digantungkan dengan apa ya, digantungkan dengan kinerja kita juga dalam saat kita mengumpulkan angka kredit. Jadi angka kredit itu didapat pada saat kita melakukan tugas kita sesuai dengan tupuksi jabatan masing-masing. Kemudian baru nanti dinilai berdasarkan angka kredit. Jika sudah terpenuhi, baru bisa diangkat. Itu kurung wapunnya lebih cepat. Bisa 2 tahun sampai paling maksimal 4 tahun. Dan itu aturannya jelas gitu ya, kalau PNS kan aturannya jelas gitu ya. Jadi ya, wah ini artinya gaji transparan, jenjang karya juga transparan, terus potensi pendapatan juga yang lain ada. Jadi, gimana ya, mungkin masih boleh kita di tahun 2022 ini menganggap bahwa pekerjaan sebagai PNS itu masih pekerjaan idaman bertua ya, menurutnya. Iya, mungkin kenapa rata-rata orang tua itu menganggap PNS itu sebagai pekerjaan yang aman, karena itu mungkin dari penghasilannya sudah bisa dilihat secara terbuka, karena ada peraturan yang jelas menatur. Kemudian kenaikan jenjang jabatannya itu juga diatur secara jelas. Kemudian yang paling penting, Daim, itu kita untuk masa tua, kita nggak usah dipilih untuk dana pensiun lagi, karena memang dana pensiun itu sudah ditanggung oleh pemerintah. Jadi mungkin teman-teman milenial yang lain yang kalau misalnya mereka bekerja di luar sektor birokrasi, mereka akan diberikan planning untuk menguntungkan dana pensiun. Tapi kalau misalnya kita yang sebagai ASN, kita nggak usah memikirkan dana pensiun, kita hanya fokus ke dana pendidikan anak, atau dana kesehatan, dan yang lain-lain, dana darurat yang lain-lain, karena dana pensiun ini sudah dijamin oleh negara. Iya sih, contohnya kayak ayah saya yang pensiun sekarang, tiap bulan dapat pemasukan terus, walaupun sudah tidak bekerja, karena memang itu haknya juga. Dan mungkin salah satu beda dengan perusahaan, benar-benar banget sih tadi, berarti di PNS nggak ada semacam MPP atau masa persiapan pensiun yang nggak ada ya? Nggak ada. Jadi pensiunnya itu disesuaikan dengan masa kerja. Saya baru sadar, kemarin itu pernah ngecek juga, membandingkan antara bekerja sebagai PNS dengan karyawan atau karyawan BUMN. Kan kalau misalkan karyawan itu ketika udah pensiun, itu biasanya dua tahun sebelum pensiun itu ada masa persiapan pensiun, terus diajarkan berbisnis, diajarkan apa, dan ketika pensiun dapat pesangon yang mungkin kalau PNS kan tiap bulan menerima gaji terus. Kalau karyawan kan ketika pensiun menerima pesangon dalam jumlah yang besar. Nah, cuma memang ini yang salah satu agak berisiko malah. Mungkin yang karyawan. Umur sudah tua, ya pensiun pasti umur sudah tua. Terus diajarkan di masa persiapan pensiun mayoritas itu diajarkan berbisnis. Tidak kebayang umur sudah tua, ya tenaga sudah habis. Terus pikiran juga sudah pasti tidak akan sekuat waktu muda. Diberikan dana besar, diminta untuk bangun bisnis. Saya tidak kebayang. Itu secapeknya segimana. Dan yang dikhawatirkan, oke, alhamdulillah misalkan kayak bisnisnya lancar, untung bisa hidup, melanjutkan kehidupan. Kalau rugi, bangkrut, itu saya tidak kebayang. Itu bisa-bisa ya gimana ya, sudah kena stroke duluan, sudah tidak kebayang. Jadi, mungkin itu juga salah satu yang menjadi daya tarik bagi teman-teman yang mau jadi PNS. Itu masa tua lebih terjamin. begitu ya, menarik. Menarik. daya itu mungkin yang lebih menarik dan misalnya bisa menjadi satu acuan kita untuk tetap memilih status profesi PNS ini sebagai salah satu pilihan untuk kita mengabdi atau misalnya kita membeli pekerjaan. Menurut aku, memang ada untung dan ada kelebihan dan ada kekurangan juga di setiap pekerjaan pasti seperti itu. tapi menurut aku alangkah lebih bijaknya sebelum kita memilih pekerjaan kita sudah mempertimbangkan kira-kira kekurangan dan kelebihan itu apa, konsekuensinya apa. Jadi, sekitar kita diterima kita bisa menjalankannya dengan penuh tanggung jawab seperti itu. Iya sih. Ya, nggak ada mau jadi PNS ada kelebihan kekurangan, mau jadi karyawan ada kelebihan kekurangan, mau jadi bikin bisnis ada kelebihan kekurangan juga. tinggal kita mau pilih yang mana dan seperti yang Winda sampaikan tadi harus di reset dulu begitu ya Winda jangan sampai yang penting keterima tapi harus tetap di reset nah Wind, ini kalau misalkan ini pastinya Winda belum pernah ngambil pilihan ini jika misalkan kita bukan kita ya teman-teman yang udah apa ya yang jadi CPNS ini memilih mundur jadi CPNS ini sebenarnya kalau bicara konsekuensi gimana sih Winda apalagi Winda kan di Kementerian Hukum dan HAM ini kayaknya lebih pas benar gak Winda? benar bertanya hal ini ya konsekuensi kalau misalkan kita mundur nih sebagai CPNS jadi konsekuensi jadi konsekuensinya itu memang ada jadi memang sudah diatur jadi seperti yang sudah dibicarakan sebelumnya semua yang ada di CPNS atau di PNS ini sudah ada aturan tetapnya sudah mengatur terkait dengan pengunduran diri dan juga konsekuensi atau yang kita biasa sebut sanksinya itu sudah diatur di Permenpan RB nomor 27 tahun 2021 jadi di dalam pasal 54 ayat 2 itu disebutkan bahwa pelamar yang sudah dinyatakan lulus dan kemudian diangkat menjadi CPNS dan sudah mendapatkan NIP NIP itu nomor induk kepegawaian kemudian mengundurkan diri maka dia akan dikenakan sanksi sanksi paling ringannya itu adalah mereka tidak boleh melamar dalam kurung waktu satu periode masa lamaran berikutnya jadi pada saat ada pembukaan formasi di tahun berikutnya maka mereka tidak boleh melakukan pelamaran di formasi CPNS seperti itu kemudian sanksi terberatnya mereka akan dikenakan sanksi berupa biaya denda dan dendanya itu disesuaikan dengan instansi masing-masing kalau yang saya dapatkan informasi yang saya dapatkan sampai hari ini untuk kementerian luar negeri pada saat mereka sudah diangkat untuk CPNS dan sudah dinyatakan lulus sampai tahap akhir dan kemudian mereka mengundurkan diri maka mereka akan dikenakan sanksi sebesar 50 juta rupiah kemudian untuk Bapak Nas itu mereka akan dikenakan sanksi 35 juta rupiah dan kemudian yang paling besar itu ada di badan intelijen negara jika mereka dinyatakan lulus sebagai CPNS kemudian mereka sudah mengikuti diklat intelijen negara maka mereka melakukan pengunduran diri mereka akan dikenakan sanksi 100 juta rupiah jadi setiap kementerian sama lembaga itu memiliki sanksi yang beda-beda sesuai dengan instansinya masing-masing tapi paling rendah sanksinya itu adalah tidak boleh mengikuti seleksi penerimaan di tahun berikutnya ada konsekuensi di setiap pilihan yang kita ambil jadi teman-teman yang mungkin teman-teman yang mau menjadi CPNS yang mencari-cari informasi mengenai CPNS seperti yang Winda sampaikan tadi baiknya di riset-riset terlebih dahulu lebih dalam terlebih posisi dan formasinya kalau buka CPNS kan banyak banget tahun 2021 tahun ini 100 ribuan orang yang diterima itu kan jumlahnya banyak banget dan masing-masing daerah kementerian Pemprov Pemda harus di riset sedetail mungkin dan tahun berikutnya kayaknya formasi pembukaannya itu tidak sebanyak tahun 2021 karena tahun 2022 dan tahun 2023 itu diprioritaskan penerimaan P3K yang jauh lebih besar dibandingkan CPNS seperti itu karena honorer akan dihapuskan di tahun 2023 kemudian diganti ke P3K jadi pemerintah akan jauh lebih banyak menerima formasi P3K dibandingkan CPNS bedanya kalau misalnya P3K itu mereka tidak ada dana pensiunnya tapi kalau CPNS itu ada dana pensiunnya nah kalau dari P3K itu naik ke CPNS bisa P3K itu statusnya mereka memang CPNS tapi formasinya P3K bedanya mereka hanya di penerimaan dana pensiun yang mereka itu tidak mendapatkan penerimaan dana pensiun dan kalau misalnya CPNS itu ada dan kalau misalnya P3K itu mereka sebelumnya itu adalah tenaga kerja kontrak yang diperkerjakan di instansi atau lembaga negara yang sudah mendapatkan NIDN kalau tidak salah NIDN itu sebagai nomor identitas mereka saat mereka menjadi pekerja kontrak setelah mereka melakukan pengabdian selama beberapa tahun mereka bisa mengikuti formasi P3K ini pertanyaan terakhir untuk masyarakat kalau untuk teman-teman yang mau jadi PNS kan tadi ya riset dan yang lain-lain tadi begitu ya dan untuk yang mau mundur ya mungkin dipikir-pikir ulang kembali begitu ya pilihan yang akan diambil begitu nah untuk masyarakat apalagi di akhir-akhir ini media banyak banget yang memberitakan terkait dengan hal ini sebagai masyarakat bagaimana sih cara kita menyikapi hal seperti ini begitu kalau menurut aku sebagai masyarakat kita itu harus bijak dalam menyikapi beberapa pemberitaan dan berita viral yang terjadi akhir-akhir ini karena tidak semua yang diberitakan itu benar 100% dan kemudian tidak semuanya itu adalah fakta jadi kita harus juga menjadi masyarakat yang bijak yang tidak serta-merta menelan berita tersebut itu secara mentah-mentah tapi kita juga bisa meng-cross-check faktanya di lapangan seperti apa kalau misalnya yang diberita ini ini kan dikatakan bahwa penghasilan dari CPNS itu sangat kecil ternyata tidak semua kementerian dan pemerintah daerah mendapatkan penghasilan yang kecil jadi ada beberapa CPNS di kementerian dan pemuda yang penghasilannya itu cukup bahkan ada yang misalnya lebih dari cukup seperti itu jadi tidak semuanya itu penghasilannya kecil kemudian pada saat dikatakan bahwa penempatannya jauh-jauh ternyata tidak semua penempatannya itu dilakukan secara acak seperti itu tapi dilakukan secara prankingan dari peserta itu sendiri jadi tidak asal mereka dilakukan penempatan kemudian peserta itu tidak tahu di tempatan gimana tapi tidak tapi mereka dilakukan kesempatan untuk memilih kira-kira mereka akan ditempatkan di provinsi mana berdasarkan pilihan mereka dari provinsi-provinsi yang mereka pilih dari pilihan pertama sampai pilihan terakhir jadi mereka mengetahui kok sebenarnya mereka itu akan ditempatkan di mana dari pilihan mereka sendiri jadi mungkin masyarakat tidak boleh langsung terpancing dengan pemberitaan berita-berita viral yang kesannya itu sekarang itu status menjadi PNS itu dengan penghasilan kecil penempatan jauh jadi mungkin untuk anak-anak yang milenial yang mempunyai kemampuan sebagai abdi negara yang baik yang mungkin mereka ini nanti akan menjadi cikal bakal dari reformasi birokrasi di Indonesia mereka tidak tertarik lagi untuk menjadi seorang ASN atau seorang abdi negara karena menurut saya birokrasi Indonesia ini masih sangat membutuhkan banyak sekali generasi muda sebagai agen of change dan mereka juga bisa menjadi bibit-bibit untuk reformasi birokrasi Indonesia kedepannya yang jauh lebih baik ya sih benar banget mungkin banyak orang karena ke GPNS kecil ya wajar mundur tapi ketika kita lihat lagi ternyata yang cukup untuk hidup berkeluarga dan lain-lain dan juga tadi penempatan juga tadi tidak dipilih tidak secara acak juga diberikan nah baik terima kasih banyak Winda atas diskusinya pada malam hari ini ini salah satu ASN panutan jadi malam-malam masih menyediakan waktu untuk berdiskusi banyak banget yang bisa kita ambil dari yang apa yang Winda sampaikan pada malam hari ini ya mudah-mudahan kita sebagai mungkin terutama ya kita semua sebagai masyarakat ya mudah-mudahan dengan adanya bukan karyawan baru ya apa PNS baru begitu ya PNS baru di pemerintahan juga bisa makin ya seperti yang Winda sampaikan tadi supaya agen-agen perubahan birokrasi supaya ya Indonesia makin baik lagi begitu ya baik terima kasih banyak Winda terima kasih banyak juga sudah mengundang dan sudah sharing-sharing dari topik yang menarik banget sebenarnya untuk di perbincangan karena banyak banget yang nanya sama aku akhir-akhir ini mungkin dengan adanya kegiatan ini itu bisa lebih mencerahkan baik terima kasih banyak Winda sampai jumpa lagi Winda ya terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati